Pemirsa warga desa Tembuan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Aminahasa Selatan, Sulawesi Utara menyegel kantor desa. Mereka beranggapan bahwa pejabat dinilai tidak transparan dalam menggunakan dana desa. Pintu kantor desa disegel dan ditutup dengan papan sebagai tanda ungkapan penolakan pejabat kepala desa. Penyegelan kantor desa ini menyusul adanya pergantian pejabat hukum tua atau kepala desa setempat. Warga menolak pejabat kepala desa yang baru saja dilantik Bupati Minahasa Selatan, Franky Wongkar. Pada orasi saat aksi penyegelan warga menyebutkan pejabat kepala desa diduga tidak transparan dalam pengelolaan dana desa pada periode sebelumnya dan belum diperlukan menjawabkan kepada masyarakat melalui mekanisme yang berlaku. Pengujuk rasa meminta Bupati untuk membatalkan jabatan dari penjabat kepala desa yang telah dilantik. Pengujuk rasa menggancam apabila tidak ada respon dari Bupati, warga akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah masa yang lebih banyak. Tetapi sampai saat ini dana itu tidak dikembalikan di gas desa. Itu yang diinginkan oleh negara kami. Harapan dari masyarakat setemuan agar supaya Bapak Bupati menggantikan orang lain selain Ibu Desa.